Lebih dari satu tahun ini, Keisya sudah tinggal di panti asuhan yang ada di desa Belimbing Sari, Bali. Mama kan gak bisa nyekolahin Keisya karena uangnya gak cukup. Mama dikasih tahu katanya ada panti Belimbing Sari. Sesuai dengan informasi orang tuanya bahwa mereka atau keluarga ini dalam keadaan broken home. Nah berdasarkan itulah kami menerima Keisya selaku anak asuh di tempat ini. Sebelum tinggal di panti asuhan, ternyata Keisya sering bertengkar dan iri terhadap adiknya. Dulu itu adik paling disayang daripada Keisya. Kan Keisya terus bertengkar sama adik kan, nangis kan ya Keisya terus dimarahin sama mama. Keisya bilang, Tuhan kenapa sih adik yang lebih disayang daripada Keisya? Kenapa gak Keisya disayang sama mama? Keisya terus nangis wakakannya setiap hari. Ternyata perasaan itu terus dipendam oleh Keisya, hingga suatu ketika di GKPB Sion Melaya Bali tempat Keisya sekolah minggu, ada super book yang mengajarkan tentang kisah saudara kembar yaitu Esau dan Yaakub. Saat itu Keisya merasakan ada sesuatu yang menggugah hatinya. Langsung mengayati kalau kita tuh gak boleh benci, gak boleh dendam selama. Ingat kayak dulu kalau Keisya pernah iri sama adik. Iya langsung berdoa. Berdoa tuh bilang kayak gini, Tuhan terima kasih karena kau sudah membuka hatinya Keisya untuk tidak iri kepada adik atau sesama saudara. Walaupun orang tua tuh mengasih adik daripada kakaknya. Tidak sampai disitu saja, namun Keisya juga mengambil tindakan untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada adiknya. Keisya nelpon sama adik tuh, Keisya bilang gini sama adik, adik maaf ya kakak udah buat salah, adik udah bertengkar, udah buat adik sering nangis. Setelah adik bilang kayak gini, ya gak apa-apa kakak, kakak adik juga yang salah. Langsung Keisya pulang pasca ini, langsung Keisya ketemu adik, itu mama langsung Keisya peluk mereka berdua, Keisya nangis, maaf yang Keisya udah perbuat selama ini, ini mama, adik maafin ya, langsung iya di maafin ya mama, langsung nangis. Superbook telah membawa perubahan hidup bagi Keisya, dan itu disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Saya dapat info dari mamanya, mamanya bahagia sekali atas perubahan karakternya Keisya. Dia mengucap syukur sampai terharu gitu, karena anaknya sudah berubah banyak sekali, dari yang tadinya pemarah, pendendam, sekarang sudah pemaaf, penuh belas kasihan, jadi luar biasa. Saya juga mengharapkan dalam hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya Keisya, tidak lagi seperti dulu yang suka iri kepada sama. Keisya senang sekali bisa mengenal Tuhan Yesus, dan bisa lebih baik daripada yang dulu. Terima kasih.